Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys kami dapet kami dapet apa nih aduan dari kawan-kawan ini ini kan eh bagaimana melacak kok KTP ini ya di dikatakan palsu ya ini ini terlihat sekali loh guys terlihat dari bungkusnya saja ya bungkusnya bungkusnya saja yang pertama adalah NIK ya NIK nya ini terhadap huruf yang di bawah ya huruf hurufnya berbeda hurufnya ya huruf besar kecilnya berbeda ya dengan yang di atas ya provinsi Jawa Timur NIK nya juga ya besarnya berbeda terus kemudian nama ya coba nama-nama-nama kan beda beda ini namanya namanya terus kemudian mvkri haikal ini kan juga berbeda besarnya ya kayaknya fontnya berbeda ini posisinya dia tempat lahirnya malang ya terus Kak ini kelihatan ya seperti diet terus ke kedua adalah dari foto coba perhatikan fotonya ini ini bingkainya ya bingkainya terlalu kecil terhadap fotonya fotonya ini ada rambut yang di atasnya coba perhatikan rambutnya nongol di atas ini ini wajahnya ya ini ya ini kalau kita cek ya kita cek nomor NIK nya ke ini kan dia tinggal di Surabaya ini dibawahnya kan Surabaya ya 02-07-2020 ya ini di Surabaya kita cek eh apakah apakah ada ini ya apakah ada kenapa enggak ada ini ada yang kurang kurang kenapa ada satu lagi yang kurang setelah tanggal lahir itu ada empat biasa empat empat atau lima ya lima digit di belakang itu ini hanya tiga ini pasti ada yang kurang kalau kita cek sepanduk cabai Surabaya ya kita masukkan ini ada yang kurang NIK Anda memasukkan belum lengkap ya baik kita lanjutkan disini saya udah masuk ini di sependuk cabai Surabaya ya cek KTP nya nomornya ini kita kopi tadi terus kita tulis jumlahnya sekitar berapa itu 3046 ya 46-46 cek nah ini NNK yang anda kita masukkan belum lengkap ini enggak bisa jadi eh orang ini menipu nih dari KTP nya saja gitu ya ya Hai kembali ke yang tadi ya mana tadi kemana gambarnya tadi Aduh inang gambarnya ini ini gambarnya ini dari kawan kawan-kawan ini 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 kan eh dia bertransaksi dengan warga di Jogja ini dengan menunjukkan KTP nya akhirnya kita kita cek ada cabai ternyata ada ada masalah kalau dia bener akan muncul lah ini apa nama-namanya ya nama-namanya siapa pemiliknya ketahuan ini ya terus kedua bingkai di atas ya bingkai di belakang dari KTP ini ya kalau dia itu berupa plastik ya berupa ada kantong plastiknya harusnya rata ya ujung ke ujung itu rata seperti miring itu ya miring ini diadik lagi ini ya ini bingkainya ya kelihatan oke hati-hati ya lor kawan-kawan rekan-rekan menjumpai sebaiknya kalau transaksi tanyakan dulu KTP nya ada enggak ini ini sangat rawan sekali ya di masa pandemi ini orang mencari keuntungan pribadi kenapa ngeliatan ini ya jenis kelamin laki-laki golongan darah kan beda nih fontnya ini ya harusnya sama fontnya ini font nama dan hingga berlaku ini seumur hidupnya harus sama ya editan jelas ya satunya udah kabur satunya masih terangin hitamnya nih oke demikian yang bisa kita informasi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh